Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya teman teman semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah amin amin ya robbal alamin nah video kali ini saya mau masak sayur cuciwis pakai ayam bagaimana caranya saksikan terus video ini sampai selesai ya dan untuk bahannya ini tentu saja sayur cuciwis ya teman teman ini ada cuciwis sebanyak 200 gram lalu ini ada daging ayam bagian dada ada seperempat bagian udah saya potong kecil kecil lalu ini ada bawang merah bawang putih cabai merah dan tomat untuk bumbunya ya simple aja teman teman ini bumbu yang sangat sederhana tapi rasanya enak banget dan ini ada garam gula dan kaldu bubuk pertama saya akan potong-potong bawang merahnya potong-potong bawang putihnya potong-potong cabai merahnya potong-potong tomatnya potong-potong tomatnya nah ini udah selesai kita potong-potong lalu kita akan sisihkan dulu sekarang akan saya belah-belah sayuran cuciwisnya atau saya siangin ya dan sayuran cuciwisnya saya belah-belah seperti ini ya supaya nanti mudah untuk mencucinya selamat menikmati dan ini sayuran cuciwisnya udah selesai dibola-belah lalu siapkan air dalam baskom dan tambahkan 1 sendok makan garam masukkan sayuran cuciwis yang sudah disiangin ke dalam air larutan garam ya tujuannya supaya nanti kalau ada ulat-ulat di dalamnya dia akan pada keluar dan mati dan kita rendam kurang lebih selama 5 menit ya dan ini cuciwisnya sudah direndam selama 5 menit selanjutnya kita cuci dengan bersih cuci di air mengalir ya teman-teman sampai bersih sampai airnya itu bening nah ini udah bersih airnya udah bening kemudian kita sisihkan dulu sekarang saya panaskan minyak kemudian saya tumis bawang merah dan bawang putih sampai harum selamat menikmati Setelah harum, masukkan lengkuasnya Masukkan juga ayamnya Masak sampai setengah matang Ini ayamnya sudah setengah matang Kemudian tambahkan air secukupnya Dan jangan lupa masukkan gula garam dan kalup bubuknya Masukkan tomat dan cabainya Nah ini ayamnya sudah empuk Kemudian kita masukkan sayuran cuciwisnya Aduk-aduk sampai merata Dan masak sampai matang Masaknya juga tidak perlu lama-lama ya Supaya rasanya nanti tetap crunchy dan enak Karena sayuran ini mudah empuk Nah cukup seperti ini ya teman-teman Ini sudah matang Kemudian kita matikan api kompornya Lalu kita angkat Dan masukkan dalam piring saji Dan siap untuk dinikmati Nah ini dia Tumis cuciwis ayamnya sudah jadi Ini enak banget Ini warnanya juga masih tetap hijau ya teman-teman Dan ini rasanya lezat Selamat menikmati Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya